Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sebuah video viral di media sosial. Seorang ibu menegur seorang wanita muda yang duduk persis di depannya dalam gerbong KRL khusus wanita pada rute Jakarta-Kota menuju Bogor. Video ini diunggah oleh pengguna TikTok Ayum18 dan Andini891 pada tanggal 21 Oktober 2023. Video tersebut menunjukkan seorang ibu menegur penumpang lain yang duduk di depannya. Si ibu mengeluh karena anak muda tersebut menyilangkan kakinya yang membuatnya merasa tidak nyaman dan bahkan membuat matanya sakit. Selain itu, ibu tersebut juga marah karena perempuan tersebut terus-menerus melanjutkan perilaku yang membuatnya tidak nyaman. Ia juga merasa bahwa anak muda tersebut tidak dapat memahami perasaan si ibu. Sampai-sampai si ibu minta pindah tempat duduk. Tapi sayangnya, tidak ada yang mau tukeran sama ibu. Tapi kejadiannya seperti ini bukan di KRL saja. Di bus Transjakarta, ternyata si ibu juga protes dengan penumpang lain. Dan anehnya, pakaian ibu di KRL sama dengan yang di Transjakarta. Agak aneh kalau menyilangkan kaki dan tas yang digemblok saja dianggap mengganggu. Ya, mungkin si ibu lagi lelah. Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Apa kabarnya Anda di Senin pagi ini? Semoga baik-baik saja. Kembali bersama saya Aditya Nugrohoi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk memberikan informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Tentunya dalam program kesayangan kita, Cakrawala. Kita ke berita selanjutnya. Di Tanjung Pinang Bangka Belitung ada sebuah gudang yang bisa menyulap beras murah menjadi beras bermerek. Kejadian ini sudah diketahui pihak kepolisian dan sedang dalam penyelidikan. Beredar gambar atau video berdurasi 3 menit yang memperlihatkan aktivitas ganti karung beras di salah satu gudang di Tanjung Pinang. Video yang di-upload di akun Instagram Batampos ini menggambarkan beras premium bulog dipindahkan ke karung beras bermerek premium. Satreskim Polresta Tanjung Pinang telah menerima pengaduan terkait dugaan tersebut. Saat ini Polresta Tanjung Pinang masih melakukan penyelidikan dan mendalami dugaan penggantian karung beras itu. Masih soal beras, masyarakat di Kabupaten Aceh dihebohkan dengan isu beras yang mengandung bahan plastik. Isu ini sudah beredar di media sosial dan menyebabkan warga heboh. Pasalnya nasi yang mengandung plastik ini jika dibanting dia akan memantul. Sedangkan nasi asli tidak. Masyarakat di Kecamatan Perolak Kabupaten Aceh Timur dalam beberapa hari ini dihebohkan oleh isu beras bantuan yang diduga mengandung bahan plastik. Isu ini awalnya beredar dari mulut ke mulut hingga ke media sosial. Warga makin heboh dan resah setelah adanya video beredar yang memperlihatkan nasi dari beras bantuan itu kenyal dan tidak hancur saat dilempar. Setelah dimasak, nasi yang bersumber dari beras bantuan itu dikepal lalu dilempar-lempar ke lantai. Terlihat nasi tersebut kenyal dan memantul seperti bola. Sedangkan nasi yang bersumber dari beras di sawah warga saat dilempar langsung lengket atau menempel di lantai. Wah, semoga segera ditindak ya. Oke, berita selanjutnya seputar kebakaran. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, rangkaian kabel udara yang berada di tiang listrik Jalan Surya Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada minggu pagi. Api yang berkobar hebat serta letupan yang terjadi dari rangkaian kabel sempat membuat sejumlah pengendara yang melintas terpaksa harus memutar arah karena khawatir api menyambar ke kendaraan mereka. Meski sempat berkobar hebat, api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah sejumlah mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Menurut salah seorang warga, sebelum terbakar hebat, rangkaian kabel tersebut memang sempat beberapa kali mengeluarkan percikan api di hari-hari sebelumnya. Dan rangkaian kabel yang terbakar tengah dalam perbaikan oleh pihak terkait. Pemirsa kebakaran juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tepatnya delapan rumah kontrakan di daerah Buaran pada minggu pagi ludes terbakar. Sementara belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Kobaran api dan asap hitam membungung ke udara. Delapan rumah kontrakan yang berada di Jalan Buaran 3, RT 6, RW 15, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ludes di Lalap, Suja, Gomerang. Warga tampak menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Setelah beberapa menit, petugas kebakaran dari Sudin, Jakarta Timur yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut dugaan sementara korsleting listrik sebagai faktor penyebabnya. Kita beralih ke kabar dari Mancanegara. Pintu perbatasan rafah antara Mesir dan jalur Gaza dibuka untuk memberi jalan puluhan truk pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Perbatasan dibuka setelah dilakukan negosiasi yang melibatkan Mesir, PBB, Amerika Serikat, dan Zionis Israel. Berdasarkan kesepakatan, hanya 20 truk diperbolehkan masuk ke jalur Gaza pada hari Sabtu yang mengantar bantuan dari Bulan Sabit Merah Mesir untuk Bulan Sabit Merah Palestina. Sementara truk PBB belum dapat masuk ke Gaza sampai hari ini. Tidak hanya truk, sejumlah mobil ambulans juga diizinkan masuk ke wilayah Gaza. Sebelum pengiriman dilakukan, Israel meminta bukti pengiriman bantuan tidak disita atau dialihkan oleh Hamas. Sebelumnya, pesawat kargo dan truk-truk telah membawa bantuan kemanusiaan ke wilayah Rafah di Mesir selama berhari-hari, namun belum ada yang dikirim ke Gaza. Para pemimpin dunia dan organisasi kemanusiaan telah menyerukan agar bantuan kemanusiaan diberi akses untuk masuk ke Gaza. Aksi solidaritas untuk Palestina tidak pernah berhenti. Sejumlah elemen masyarakat terus melakukan dukungan kepada Palestina. Aksi unjuk rasa digelar di sejumlah daerah di Indonesia dalam upaya menghentikan peperangan yang telah memakan ribuan korban jiwa dan merugikan Palestina. Ribuan santri dari seluruh pelosok Garut, Jawa Barat sejak minggu pagi memadati alun-alun kota Garut. Mereka membawa bendera Palestina Raksaksa yang dibentangkan oleh seluruh peserta hari santri nasional di kota Garut. Dalam orasinya para santri mengutuk serangan Israel ke Palestina. Bendera Raksaksa dan Spanduk dukungan kepada Palestina terlihat dalam laga lanjutan Liga 1 yang mempertemukan tuan rumah PSM Makassar melawan RMA FC di Sadion Glora B.J. Habibi kota Parepare. Ini merupakan aksi kemanusiaan untuk memberikan dukungan kepada warga sipil di Palestina khususnya di Jelur Gaza yang menjadi korban militer Israel. Selain supporter, pemain PSM Makassar Rizky Eka Pratama membawa bendera Palestina sebagai simpatik atas apa yang menimpa warga sipil di Jelur Gaza. Memperingati Hari Santri Nasional, ratusan santri di Kalupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sholat goib untuk mendoakan warga muslim Palestina korban meninggal akibat perang Israel. Kegiatan sholat goib ini digelar di lapangan desa Bageng, Kecamatan Gembong minggu pagi. Salah satu santri, Nizar, mengatakan ia berharap perang di Gaza segera berakhir dan perdamaian dapat tercipta. Prabowo gandeng Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres. Beritanya setelah ini tetaplah di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menggelar deklarasi Cawapres yang akan mendampinginya dan Prabowo mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapresnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat malam saudara-saudara sekalian Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari delapan partai politik yaitu Partai Golawan Karya Partai Amarat Nasional Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Glora Partai Bulan Bintang Partai Garda Republik dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Booming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Jenderal Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU demikian terima kasih selamat sementara itu Presiden Jokowi Dodo menghadiri puncak perayaan santri nasional yang digelar pada minggu pagi di kota pahlawan Surabaya Presiden Jokowi memimpin apel upacara peringatan hari santri di depan saya kaget saya pikir komandan puncak perayaan akbar hari santri diawali dengan apel yang digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya minggu pagi Presiden Jokowi Dodo hadir dan menjadi dispektur upacara hari santri acara ini juga dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani Menteri Agama Yakut Holil Kumas yang bertindak sebagai komandan apel Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah menteri lainnya para ulama juga hadir diantaranya Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Setakuf dan Sekjen PBNU Sehfullah Yusuf dalam sambutannya Presiden menyebut santri merupakan pilar dan fondasi kekokohan bangsa hal ini telah terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan pesantren merupakan sebuah kekuatan besar penentu masa depan bangsa serta penentu keberhasilan cita-cita bangsa Ya satu lagi Ya ini ini untuk mengenang para santri yang saat itu karena seruan jihad dari Romokiai Haji Hasim Asari bergerak dan negakan kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan kita saya kira itu yang dikenang di hari santri pada pagi hari ini Perayaan hari santri dihadiri ratusan ribu santri dari berbagai wilayah di Jawa Timur bahkan karena jumlah santri yang hadir membludak videotron pun disiapkan di area Tugu Pahlawan Masih seputar santri rombongan santri yang akan mengikuti acara upacara hari santri di Cilacap, Jawa Tengah mengalami kecelakaan Satu orang santri meninggal dunia dan puluhan santri lainnya mengalami luka-luka Inilah video amatir yang direkam oleh keluarga setempat saat puluhan santri tergeletak di pinggir jalan usai mobil yang dikumpanginya mengalami kecelakaan di jalan Gedung Reja Cilacap, Jawa Tengah Akibat kejadian ini satu orang santri wati meninggal dunia dan 30 lebih santri mengalami luka-luka Korban kecelakaan dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan Satu Lantas Poresta Cilacap kini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara Sejumlah saksi mata telah dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini Masih seputar kecelakaan diduga sopir mengantuk truk tronton menabrak 6 warung di jalan raya Solo, Semarang, Jawa Tengah Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Inilah video suasana kepanikan pasca kecelakaan truk tronton tabrak 6 warung di jalan raya Solo, Semarang di desa Kesongo kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Warga terlihat berlarian mencari sejumlah pemilik warung yang tertabrak truk Kondisi bangunan warung yang semi-permanen terlihat rusak parah dalam musibah ini Dari hasil pemeriksaan polisi pengemudi truk tronton mengaku mengantuk berat saat mengendarai truknya Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah Arus lalu lintas jalan raya Solo, Semarang dari kedua arah sempat mengalami kemacetan Kecelakaan ini langsung ditangani Satlantas Polres, Semarang Kita bergeser ke Sidoarjo, Jawa Timur Gara-gara kecanduan judi online dan terjerat utang pinjaman online Pasangan kekasih yang akan menikah nekat membobol mesin ATM Pelaku bahkan berusaha membuka mesin ATM menggunakan alat las Aksi pembobolan mesin ATM milik sebuah bang swasta nasional di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV Pelaku yang beraksi pada malam hari tampak menutupi identitasnya dengan menggunakan helm dan sarung tangan Agar aksinya tidak terekam kamera pelaku terlihat menyemprot CCTV menggunakan cat semprot Setelah dirasa aman pelaku mengeluarkan alat las dari tas yang dibawa dan kemudian mulai mengelas mesin ATM tersebut Upaya pencurian uang dari mesin ATM ini dilakukan oleh pria berinisial DAS warga gondang Bojonegoro Ia dibantu kekasihnya yaitu MR yang bertugas memantau situasi di luar bilik ATM Namun upaya kedua pelaku membongkar mesin ATM akhirnya sia-sia Mereka malah diringkus polisi berkat rekaman CCTV Di hadapan polisi kedua sejoli yang akan menikah ini mengaku nekat memobol ATM karena butuh uang untuk membayar utang pinjaman online yang disebabkan kecanduan judi online Menurut polisi pelaku belajar membobol mesin ATM secara otodidak dari internet Namun dari dua kali percobaan aksinya selalu gagal Akibat perbuatannya kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Pores Sidoarjo Berikut berita tentang jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di Semak Pelukar, Lahan Kosong di daerah Rancangong Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten Jasad bayi yang diduga baru dilahirkan ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dalam kondisi yang sangat mengenaskan Sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan oleh warga di Semak-Semak, Lahan Kosong di daerah Rancangong Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten Bayi malang ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab Jasad bayi ini ditemukan oleh warga yang akan bertani yang melihat sebuah bungkusan kantong plastik Ini kan kebun saya Saya lihat plastik, Pak Lihat plastik, plastik hitam Dari sana Saya lihat ke sini Kata saya gimana nih Udah gitu Saya iris tuh Penasaran Penasaran saya Penasaran Saya iris Gak tahunya Bayi Pasti ada hari-hari juga Masih ada hari-hari Lengkap lah Saya baru lahir, gimana sih Bayi baru lahir Tugas kepolisian dari Polsek Legok yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi Kini kasus penemuan sesosok jasad bayi malang ini masih dalam penanganan Polsek Legok Pemirsa minggu pagi sejumlah jalanan di Jakarta mendadak membiru 10 ribu pelari meramaikan acara Jakarta Marathon 2023 yang berhadiah total 1,5 miliar rupiah Dan ANTV ikut ambil bagian dalam acara ini dengan mengusung tema Bikin Rame Kota Jakarta Jakarta Marathon merupakan event lari jarak jauh tahunan di Ibu Kota dengan kategori mulai dari Marathon 5 km hingga kategori anak-anak Rute Jakarta Marathon 2023 dimulai dari kawasan Gelora Bung Karno hingga Gatot Subroto dan berakhir kembali di kawasan Stadion Bung Karno acara yang dimulai pukul 4.30 pagi hingga pukul 8 mendapatkan atusias dari masyarakat yang mengikuti event tahunan ini Adistra Bimohera Yanto selaku Communication Director High Bank Marathon 2023 mengatakan Jakarta Marathon 2023 mengusung 3 pilar fundamental yang menjadi fokus utama yaitu standarisasi lomba keselamatan pelari dan tanggung jawab lingkungan Apalat kepolisian dan teknik pun juga disiagakan guna menjaga perlintasan yang dilewati oleh para pelari selain itu panitia menyiapkan total hadiah sebesar 1,5 miliar untuk pelari tercepat dalam tiap kategorinya tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda waktunya saya Aditya Negroho pamit undur diri tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada program kasus viral yang seru menegangkan dan jenaka sampai jumpa besok di jam yang sama selamat beraktifitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati